Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Fiction Modif Shop ini ada Fiction Modif ala-ala CRF Supermoto yang ini Fiction Modif R25 ini kita lihat perbedaannya jadi ini sesuai selera dan kebutuhan masing-masing untuk modif itu untuk basicnya ini sama-sama Fiction tadinya cuma sudah modif beda konsep buat teman-teman yang mau modif seperti ini langsung aja ke Fiction Modif Shop alamatnya ada di Skosok, Jawa Tengah bisa langsung cek di Google Map ketika aja Fiction Modif Shop nanti akan muncul alamatnya ya bisa juga teman-teman apabila jauh bisa kirim seluruh Indonesia bisa juga beli spare partnya aja ya jadi misalnya teman-teman minat modif seperti ini ini mau beli bagian mananya aja dulu bisa ya misalnya mau bodinya dulu atau bagian kaki-kaki suspensi kemudian ini juga misalnya mau modif jadi ala-ala R25 bisa pesan bodi full firingnya bisa juga bagian kaki-kakinya dulu ini menyesuaikan kebutuhan ya jadi buat teman-teman ini khusus yang suka modif wajah ya bukan untuk kaum mendang-mending biasanya kalau kau mendang-mending mending beli ini, mending beli itu ya beda lagi ya, beda cerita, beda selera, beda kebutuhan untuk kali ini, ini adalah Fiction Modif ala-ala Supermoto ya jadi daripada Fictionnya dijual, sayang penuh dengan banyak kenangan ini dimodif jadi ala-ala Supermoto ini karena biasa rutenya agak ekstrim jadi modifnya seperti ini ya ini untuk jalan-jalan perdisaan aman ini yang diubah apa aja ini full set bodinya ini pakai punyanya CRF kemudian untuk headlampnya ini custom ya menggunakan model KLE kemudian custom proji sama DRL terus park board depan ini set sama bodi ini sudah selesai dimodif ini juga sudah lama ya ini pemakaian sudah setahun lebih masih cukup nyaman juga buat jalan untuk bagian dari atas dulu ya ini selain bodi kemudian bagian stang ini menggunakan stang pro taper di pelu ya jadi jangkauannya lebar, panjang jadi kalau kita posisi naik ini cukup aman ya nggak cepat capek kemudian untuk bagian bodinya tanky-nya ini full pump-nya masih pakai bawaan fixen ini tanky-nya custom ya bahan besi ini sudah terpasang seperti ini untuk bagian shock upside down ini menggunakan shock upside down aftermarket yang harga 2 jutaan kalau bodinya ini set sampai tanky ini 2,5 jutaan ya jadi tinggal teman-teman total aja mau beli bagian mananya aja dulu kemudian untuk stang-nya ini stang plus ininya ini 300 ribu kemudian handguard-nya ini 150 ribu untuk master ram-nya ini menggunakan RCV ini yang harga 450 ribuan dan lanjut ke kaki-kaki ini menggunakan pelek R15 RC3 jadi lebih suka yang pelek racing ini pakai pelek ini cocok ya karena kalau pakai jari-jari orangnya kurang srek nah ini menyesuaikan budget dan selera masing-masing ya modifnya itu kemudian untuk bagian swing arm belakang ini menggunakan punyanya R25 ya maksudnya jadi cukup panjang ini muat ban besar juga ini 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 ban sangat besar ini muat untuk kenal pot ini menggunakan model ala-ala marifumi seperti ini ya kemudian lanjut bagian poster ini masih pakai punyanya fixen post-tapnya bagian covernya ini menggunakan cover mesin punyanya VR jadi ini modif campuran ya ada body Honda mesin Yamaha headlamp Kawasaki jadi campur aduk semua jadi satu ini produk campuran ya modif campuran namanya juga modif ya bebas yang punya ya tergantung yang punya kalau yang komen biasanya cuma bisa komen aja nggak bisa modif banyakannya ini kurang lebih seperti ini ya jadi untuk jalan-jalan ekstrim ini ya modifnya pocapnya seperti ini kalau yang ini modif pakai body set full firing ORI R25 jadi ini untuk jalan di perkotaan untuk jalan yang halus-halus yang istilahnya jalannya datar ya karena modelnya koncepnya seperti ini kalau buat lusukan ke jalanan otomatis kurang cocok jadi tampilannya seperti ini yang diubah apa aja ini kita lihat dari bagian depan dulu lanjut ke belakang sini ya jadi bagian body full set ini ORI R25 ini sudah dipasang ini joknya aja nanti yang tinggalkan di kulit aja biar kelihatan rapi untuk stangnya ini ORI R25 juga set sama sok soknya punya R25 ORI untuk bodinya ini biasanya harga 3,5 sampai 4 jutaan tergantung kondisinya ini ORI jadi sudah set sampai tanknya ORI juga jadi bisa dipasang dengan rapi kalau pakai ORI jadi ini nat-natnya ini bisa rapi kemudian lanjut bagian sok ini sok set setang kurang lebih 2,5 jutaan ORI R25 bagian bagian pelek pelek depan belakang kurang lebih harganya 1,6 jutaan ini ORI R25 untuk post-tap nya sendiri ini ORI R25 juga harganya 700 ribuan yang depan kalau yang belakang ini 450 ribu kemudian untuk kenal pot ini kenal pot custom kenal pot custom modelnya R25 ini murah 500 ribuan paling kemudian swing arm nya ini ORI R25 set sok ini kurang lebih 2,5 jutaan sampai 3 juta tapi habis berapa biaya modifnya tinggal teman total aja ya tadi jadi bodik 3,5 juta sok 2,5 juta 6 juta 6 juta sama pelek 7,5 7,5 sama aram 10 juta jadi modifnya lebih 10 jutaan buat teman-teman yang memodif seperti ini ini kita coba posisi ridingnya ini kaki saya napak tinggi badan 170 napak ini untuk sepedonya menggunakan punya sabre biar agak fungsi jalan jadi beberapa ini fungsi untuk RPM kilometer jalan indikator bensin juga jalan walaupun tidak seakurat yang aslinya karena bagian dalamnya ada yang diubah juga kurang lebih seperti ini terima kasih buat teman-teman yang ingin ditanyakan bisa langsung saja di jat di WA saja kalau tidak komen kalau pas sempat tak buka tak bales tapi kalau WA pasti dibales karena mudah ngeceknya kalau komen kadang tidak susah juga terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa tekan tombol like subscribe channel fiction madu shop terima kasih ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fiction madu shop salam satu asfal terima kasih terima kasih Terima kasih.